Resmi ditahan akibat penistaan agama, tiktoker Lina Mukerji nangis di ruang sidang, aku kangen keluargaku. Seleb tiktok Lina Mukerji menjalani sidang perdana atas kasus penistaan agama beberapa waktu lalu di Polda, Sumatera Selatan. Sebelumnya, dia dilaporkan oleh seorang ustadz M. Syarif Fidayat atas dugaan penistaan agama negara kontennya yang sengaja makan kulit babi sambil mengucapkan basmala. Berdasarkan hasil gelar perkara, Lina Mukerji alias Lina Lutvia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama dalam konten makan babi tersebut. Awalnya, Lina sempat mangkir dari panggilan pertama. Lina mengaku bahwa saat itu berdekatan di Hari Raya Idul Fitri dan mengaku sulit mendapatkan tiket pesawat. Tak hanya itu, Lina pula mengaku bahwa saat itu kondisinya tengah sakit lambung sehingga tidak bisa mendatangi panggilan penyidik. Sementara, terkaya ditetapkan sebagai tersangka, Lina mengaku terkejut lantaran dirinya belum diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu sebelumnya. Akhirnya, Lina memenuhi panggilan yang kedua kali. Sempat ditahan namun akhirnya dibebaskan kembali dikarenakan alasan kesehatan. Akhirnya, pada Selasa 25 Juli, Sidang Perdana Kasus Pedugaan Penistaan Agama di Pengadilan Negeri Palembang dilaksanakan. Mengenakan rompi tahanan dan kemeja putih serta rok hitam, Lina mau kerji tampak duduk di kursi sambil menangis sesegukan. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya, Lina mu kerji telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. oleh Pengadilan Negeri Palembang. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hopes.id dan kembali di keri atas. Oleh. Ketika berita selengkapnya di kesehatan dan kembali di kesehatan. Otakas kesehatan sama-kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.